langsung kasih follow up lagi, nah jalan terus, jalan terus, kasih ulti, follow up, lanjut lagi, jebret, nah Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Bung Bayu 025 So ya teman-teman, mari kita showcase Aventurin, karena gue udah kelar buildnya, sebenernya belum kelar-kelar banget, tapi menurut gue gue udah capek nyari rally ke Aventurin karena gak caranya gue rada busuk, jadi gue kayak gini aja udah bisa kita bikin showcase-nya guys ya, let's go Oke teman-teman, jadi buat build Aventurin gue ada sedikit perubahan, jadi gue memutuskan untuk tidak lagi mengejar crit rate dan crit damage Aventurin, karena setelah live stream kemarin banyak dapet masukan dari teman-teman, memang Aventurin tanpa LC sign itu damage-nya gak sebesar itu Nanti gue kasih komparasi juga, build gue yang kemarin yang fokus ke crit damage sama build gue yang fokus ke pure shield ini, kayak gimana bedanya teman-teman Nanti gue, 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 gue Nah kalian bisa lihat lah ya, perbedaan damage-nya emang gak gitu jauh, jadi menurut gue, buat kalian yang memang gak ngambil LC sign-nya, atau gagal mendapatkan LC sign Aventurin, mau dibikin pure sustain, kayak gini juga masih oke banget teman-teman ya Karena sustain-nya itu bagus pake banget, daripada kalian ngejar damage-nya gak seberapa, mending kalian fokus ke general use, alias mainin speed, dan juga defense-nya yang tinggi Menurut gue ini salah satu opsi build f2p terbaik, daripada kalian ngejar perfect build Aventurin as an f2p ya, tanpa LC sign Pertama, rada sulit pasti ngejar defense yang tinggi dengan nyari crit damage, karena kalian gak dapet tambahan LC sign-nya yang base stat-nya gede, dan juga nambah 40% defense Dan juga tambahan buff LC sign buat damage-nya dia Jadi kalo kalian mau build sebagai f2p, ya tergantung kalian sih ya, cuman menurut gue build kayak gini juga masih oke banget Jadi relic-nya gue pake kayak gini guys ya, gue pake 4 set defense, yang dimana bisa ningkatin defense, plus nambah kekuatan shield, dan juga gue pake broken kill Kenapa broken kill? Karena broken kill ini juga tipis-tipis bisa ningkatin crit damage, alias Kalo kalian mau bikin full defense juga it's oke ya, biar defense-nya makin gede lagi, mungkin mau dibakein planar blowbox juga it's totally oke Karena defense-nya jadi makin tebal, shield-nya juga makin kuat teman-teman ya Tapi kalo gue build-nya sekarang kayak gini Dengan LC yang gue pake masih concert for 2 untuk general use, tapi nanti kita juga bakal nyoba buat tim spesifik Aceron Dengan build menggunakan LC Topaz ya, trend universal market yang bisa ngasih tambahan debuff burn ketika si Aventurin di-hit Otomatis juga bakal nambah charge-nya si Aceron Jadi kita bakal nyoba Aventurin ini di beberapa kondisi nanti ya MOC, tim follow-up tentunya, karena tim follow-up salah satu yang naik dengan ada yang Aventurin Dan juga tim Aceron spesifik, plus juga di Pure Fiction teman-teman ya Langsung aja kita coba buat showcase-nya, mari kita lihat gimana performanya Let's go! Oke langsung aja kita coba guys ya, menggunakan tim follow-up ya Ada Aventurin, Topaz, Rasio, dan juga Ruanmi Let's go! Ini enaknya si Aventurin ya, setiap kali dia diserang itu bakal langsung nambah terus guys ya Buat blind bat-nya Kasih dulu guys Nah lanjut Ini juga bakal lanjut terus guys ya Shield-nya udah abis si Ruanmi, kita kasih shield dulu Oke, lanjut lagi Follow-up, kita kasih ulti Follow-up lagi Tindahin dulu guys, udah abis nyawanya Langsung kasih follow-up lagi Nah, jalan terus, jalan terus Kasih ulti Follow-up Lanjut lagi Jebret Nah Team follow-up guys ya Literally team follow-up Lanjut lagi Jebret Nah Team follow-up guys ya Nah Dan shield-nya Aventurin emang tebel guys ya Lanjut lagi Waduh yang tadinya, saya satu ya Lanjut lagi follow-up Kasih Babi Topaz Nah Emang tim follow-up Sebenernya cukup satisfying dengan kondisi begini ya Santuy Santuy Shield masih tebel Basic attack aja Santuy Shield kita tebel guys Aventurin itu shield-nya surprisingly tebel banget guys ya Kasih dulu Biar mati dulu nih robot-robot Monyet ini ya Follow-up langsung Duh-duh-duh-duh-duh Babi naik Dar Empat Nah Masih ulti Empat lagi Dar Empat lagi Dar Follow-up ratio Low up ratio keluar Drucker Shield masih tebel ya Shield-nya masih tebel banget ini guys Simpen aja lah Oke, Bobi masuk Low up keluar ratio Post Redak Enak sih guys Pakai team follow up Enak sih Surprisingly Enak ya sih Buat team follow up Avenuin Cukup mantep lah Bisa gue bilang Kombinasinya bener-bener Enak gitu ya Sustain-nya keluar Ya, walaupun damage-nya Memang karena gue Build-nya sekarang Pure sustain ya Nggak sebesar itu Tapi ya dikombinasi dengan tim follow up somehow itu sangat satisfying buat digunakan dan cukup decent lah kalau buat kalian ngelariin endgame-endgame konten masih sangat-sangat mumpuni ya asal di build karakter-karakternya oke next kita coba pakai timnya Acheron guys ya karena nggak sedikit yang Gacha Venturin mau masang dia sama si Acheron sebenarnya cocok apa nggak? menurut gue sih setiap preservation unit itu tuh cocok-cocok aja sama si Acheron karena ada light cone ini yang bisa memberikan tambahan charge ketika si preservation unitnya terkena hit teman-teman ya setelah pengguna terkena serangan ada chance untuk menambahkan status burn yang artinya itu juga bakal nambah charge dari si Acheron itu kenapa preservation unit sangat cocok sama si Acheron tapi ini spesifik build banget kalau kalian mau masang LC ini buat si tim Acheron kalian kalau nggak sama tim Acheron gue saranin sih jangan pakai ini ini bagus, decent cuman ya akan sangat terasa efeknya ketika sama tim Acheron aja kalau nggak pakai tim Acheron saran gue mending kalian pakai either ini atau either ini aja karena dari base statnya LC memang bintang keempat trade universal market base stat defensenya nggak gede ya cuman 396 sedangkan buat opsi-opsi bintang keempat lainnya tuh di angka 463 guys tapi nggak apa-apa kita coba aja guys ya pakai trend universal market oke, let's see tim Acheron mah enak-enak aja guys ya nggak ada yang nggak enak sama tim Acheron mah di hit, nambah charge kita langsung keluar follow up ya tuh nah ini salah satu keuntungan aventurin ketika melawan musuh-musuh dengan multi target hit kayak gitu ya itu langsung nyala pasifnya guys aduh ini lawan robot T-Rex nih ngaco juga damage kagak masuk guys kalau dia belum keluar breaknya, belum keluar ya ah nambah langsung charge-nya kan pokoknya setiap aventurin ke hit nambah lagi charge-nya itu ya oke, sikat kita habisin dulu nih robot T-Rex charge-nya nambah lagi karena ultinya si Acheron juga menambah debug guys ya oke kita ratakan saja kita naik nggak? satu dua tiga ledak let's go tapi emang PR banget sih ngelawan si robot T-Rex ini ya kalau belum kena break itu gila loh ini kita hancurin dulu nih toughness-nya si T-Rex ya shield-nya masih banyak simpen aja lah nah langsung keluar lagi yap oke mantap hancurin dulu toughness-nya langsung kasih ulti satu dua tiga bledak dar tapi buat shield jujur ya guys ya ini memang sangat-sangat cukup sih buat endgame konten manapun ya enak banget guys shield-nya tebal-tebal banget memang shield-nya jadi buat shield-nya no comment guys ya shield-nya tebal banget bahkan tadi tuh sama sekali belum kena hit ya tuh darahnya masih full semua guys darahnya masih full semua gak ada yang kena sama sekali ya darahnya masih utuh seutuh-utuhnya guys ya 3754 30 wah ini ke hit dikit doang nih 3329 4031 tuh ya jadi buat shield-nya sangat-sangat cukup guys ya buat endgame konten manapun mantep lah pokoknya aventurin buat sustain-nya gak usah dipikirin guys sustain-nya bagus pake banget oke terakhir kita coba di Pure Fiction tapi jujur aja guys Pure Fiction ini menurut gua ya untuk tipe yang sekarang buff-nya ini emang gak ada yang segimana banget nempel sama si aventurinnya ya tapi secara general secara umum aventurin buat Pure Fiction emang cukup enak karena sekali lagi dia tipe sustain tapi cukup sering ngasih serangan follow up yang tipenya AOE guys ya sebenernya bukan AOE sih tapi ngebounce tapi masih multi target lah yang membuat si aventurin cukup ya enak lah ya sebenernya hitungannya kalo dipake di Pure Fiction ya apalagi nanti kalo ada buff yang follow up lagi kayak waktu itu itu gua rasa si aventurin bakal cukup naik banget di konten Pure Fiction guys ya tapi secara general secara umum aventurin bagus pake banget guys apalagi pas kayak gini ya ini musuhnya kan nyerang-nyerang terus nih nah ini bakal keluar terus nih ini bakal keluar terus buat follow up-nya ya nah keluar lagi keluar lagi tapi memang untuk damage-nya aventurin yang gak sebesar itu guys kecuali kalian pake LC Sign mungkin damage-nya baru cukup terasa ya yang gua bilang tadi oke kalo kalian tidak gacha LC Sign atau gak dapet LC Sign ya sebenernya tidak perlu-perlu banget lah untuk ngejar damage-nya ya karena ya mau digimanain juga damage output pake LC Sign baru cukup terasa guys kalo gak LC Sign ya tipis-tipis ada lah ya emang kalo buat Pure Fiction sekarang gak banyak yang bisa di showcase sama si aventurin ya karena emang Wim si kelitinya sekarang tidak yang gimana banget naikin si aventurin ya kita lihat aja nanti di update Pure Fiction setelah ini ya karena kemarin update MOC harusnya nanti update-nya Pure Fiction kita lihat aja apakah akan menaikkan si aventurin atau enggak tapi buat sekarang emang gak terlalu banyak yang bisa di showcase aventurin di Pure Fiction Wim si kelitinya yang saat ini tapi sebagai sustain di Pure Fiction dia masih bagus banget guys ya shield-nya tebal dan gampang apalagi di Pure Fiction buat nambah shield dari pasif jadi ya secara umum di Pure Fiction dari MOC sustain aventurin itu masih capable banget buat menyelesaikan segala jenis endgame konten temen-temen oke guys ya gitu aja buat showcase aventurin emang gak gitu banyak yang bisa di showcase ya apalagi dari segi damage-nya berhubung gue tidak nge-build dia sebagai DPS aduh kasih lihat juga buat perbandingan damage-nya emang gak gitu jauh ya kalau kalian tidak menggunakan light consign emang damage maksimal yang bisa dikasih aventurin itu ketika kalian pakai light consign karena kalau kalian gak pakai light consign emang damage-nya jangan berharap terlalu tinggi temen-temen ya tapi di luar gimmick damage-nya dia sebagai sustain unit dia bagus pakai banget ya sustain-nya dapet shield-nya juga tebal banget ya bahkan ya kalau dengan beberapa kondisi tim kalian bisa menyelesaikan endgame konten tanpa mengurangi HP sama sekali saking tebal shield-nya si aventurin guys sebenarnya gue juga dapet record waktu gue nyoba ngelarin MOC-12 pakai Ian Xing dengan aventurin ini ada klip-nya yang kalian bisa lihat lah ya Ian Xing itu jadi lumayan naik jadi decent buat kalian pakai ketika kalian menggunakan aventurin saking tebal shield-nya dia sampai-sampai Ian Xing hampir gak terkena damage sama sekali otomatis pack-nya Ian Xing bakal nyala terus guys ya salah satu kekurangan Ian Xing yang paling krusial bisa ditutupi oleh si aventurin tapi apakah begitu Ian Xing jadi bagus banget di MOC? enggak juga ya tapi memang dengan adanya aventurin sedikit menutupi kekurangan dari Ian Xing oke guys gitu aja videonya gimana menurut kalian buat aventurin setelah rilis gimana performanya sesuai dengan ekspetasi kalian atau justru lebih bagus dari ekspetasi kalian coba kalian komen di bawah guys ya menurut gue sebagai sustain unit bagus banget tapi enggak yang game changer gimana banget jadi kalau kalian yang udah punya sustain menurut gue enggak wajib-wajib banget ngambil aventurin tapi kalau yang lagi butuh sustain mau ngambil aventurin worth it atau enggak sebagai sustain unit gue sangat rekomen ya shield-nya tebal bisa ngasih debuff ada damage tipis-tipis dan ya lumayan banget buat kalian ngancurin toughness musuh tipis-tipis karena dari pasifnya itu cukup sering keluar ya follow-up-nya cukup sering ngebounce juga jadi buat toughness break dikit-dikit itu lumayan temen-temen ya oke guys gitu aja videonya next time gue bakal nyoba aventurin di gold and gears ya karena banyak yang bilang aventurin di gold and gears cukup broken guys ya alias di SU so itu dia showcase aventurin silahkan di like videonya kalau kalian suka di slide kalau nggak suka dan sampai jumpa di video-video selanjutnya thank you guys bye-bye selamat menikmati selamat menikmati